Pemirsa memberantas aksi kejahatan jalanan, geng motor, dan balap liar, tim Pegasus Pausait Delitua patroli di sejumlah ruas jalan di Medan. Aksi kejar-kejaran petugas dan sekelompok pengendara motor tak terhindarkan, bahkan sampai terjatuh. 52 unit sepeda motor tanpa dokumen kendaraan dan 97 remaja diamankan petugas. Tim penanganan gangguan khusus tim Pegasus Pausait Delitua minggu malam mengisir sejumlah ruas jalan yang digunakan untuk balap liar dan mangkalnya sekelompok geng motor di jalan Ahana Sution, pangkalan Masyur, kota Medan. Melihat patroli petugas, sekelompok geng motor panik berhamburan lari hingga terjatuh. Aksi kejar-kejaran petugas dengan sekelompok pengendara motor nyaris menabrak petugas. Satu persatu pengendara digeledah kelengkapan surat kendaraannya. Di jalan karya, petugas mendapatkan sekelompok remaja yang membawa minuman keras. Polisi juga mengamankan seorang pemuda yang membawa senjata tajam serta puluhan sepeda motor tanpa dilengkapi surat kendaraan alias bodong. Ini tajam ini? Ini tajam. Jadi kalau saya mengangkat radiatu setiap minggunya harus ada. Karena untuk menginggangi ataupun kejadian-kejadian yang ada di sini, terutama bekal, yang ada di wilayah hukum delitua, terutama di underpass. Hasilnya seperti apa? Hasil kita, kalau misalnya kita jaring, orangnya 97 orang, terdiri 4 wanita, 5 wanita, 92 laki-laki. Untuk memberikan efek jerah, usai didata dan membuat surat pernyataan, 97 remaja yang terjaring patroli diminta untuk memanggil orang tuanya. Sedangkan 52 unit sepeda motor yang tidak memiliki kelengkapan surat masih ditahan pihak kepolisian. Dari Medan, Adipala Paharahab, AINews, melaporkan.